Korps pegawai Republik Indonesia yang lahir pada 29 November 1971 akan gena perusia 46 tahun. Lalu apa saja yang akan dilakukan Korpori di usia yang semakin matang ini? Untuk membahas hal tersebut sudah hadir di studio Ketua Umum DP Korpori Nasional Zudan Arief Fakrullah. Pak Zudan, selamat datang. Ya, terima kasih Mas Depan. Sebelumnya, selamat ulang tahun dulu ke 46 ya Pak ya? Ya, terima kasih. Pak, tadi ada disebutkan ada poin-poin yang diambil oleh Korpori, diantaranya adalah ada imbauan Dewan Pengurus Korpori agar aparatur sipil negara ini tidak terlibat pada atau dalam politik praktis. Boleh dijelaskan sedikit seperti apa bentuknya? Kita pernah memiliki background di Orde Baru bahwa Korpori ini merupakan bagian dari partai politik tertentu. Dan ini menyebabkan kreativitas anggota Korpori terbelenggu. Mono loyalitas kepada salah satu partai politik tertentu. Padahal itu tidak dibolehkan. Korpori hanya dan harus tegak lurus kepada negara. Setia kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar. Nah, inilah yang di kepengurusan saya. Terus kita dorong agar Korpori itu bercerdikan profesionalisme. Dan di dalam nilai profesionalisme itu ada netralitas. Tidak boleh berpihak kepada partai politik manapun. Tidak boleh berpihak kepada calon kepala daerah manapun yang sedang bertanding. Sebagai anggota Korpori saja batasannya atau karena dia sebagai pribadi yang juga warga negara? Kalau sebagai warga negara nanti hak memilih kepala daerah ditunaikan di TPS. Pada saat di TPS. Pada saat di TPS. Tetapi sebagai PNS dia tidak boleh ikut berkampanye. Tidak boleh ikut mendukung salah satu calon kepala daerah. Tidak boleh mendukung anggota DPRD tertentu. Nah ini yang terus kita tingkatkan etos kerja dan kesadarannya di titik itu. Karena menjadi rawan Mas David. Kalau kepala daerah kemudian memegang PNS-nya. Terutama di daerah-daerah kepala-kepala dinasnya. Untuk membantu yang bersangkutan. Ternyata incumbent ini kalah. Hampir dipastikan nanti yang berpolitik praktis ini dicopotin semua oleh kepala daerah terpilih. Oleh yang baru yang terpilih. Dan inilah yang dijaga oleh Korpori. Oleh karena itu Korpori sangat meminta seluruh PNS itu profesional saja. Bekerja untuk mewujudkan tujuan-tujuan yang sudah digariskan. Apa sih tugas PNS itu? Mari kita kerjakan itu. Karena yang berpolitik sudah ada. Anggota DPRD, Partai Politik, Anggota Parpol, ruang-ruangnya sudah ada. Nah oleh karena itu 2018 itu mulai tahun politik. Ada 171 daerah pemilihan. Yang 17-nya adalah pemilihan gubernur. Separuh Indonesia akan ada pilkada. 2019, pilek dan pilpres. Bersamaan. Nah ini diuji betul netralis. Saya selaku ketua umum Korpori betul-betul menekankan. Jangan mengulang periode yang lalu. Ada poin dikatakan di sepakatan ini adalah jangan politik praktis dan secara terang-terangan mendukung salah satu paslon. Terang-terangan ini maksudnya gimana? Apa boleh nggak terang-terangan begitu atau bagaimana maksudnya? Yang terang-terangan pasti nggak boleh. Yang tersembunyi pun tidak boleh. Misalnya begini. Yang terang-terangan dia ikut berkampanye. Ada sanksi beratnya mas. Sampai pemberhenti. Sampai apa itu? Pemberhenti. Jadi sanksi di PNS ada tiga. Ringan, sedang, dan sanksi berat. Nah bagi PNS yang berpolitik praktis bisa diberhentikan. Dalam kategori berat atau masih ditimbang-timbang lagi nanti? Kategori berat itu sudah. Langsung kategori berat. Artinya dicopot dari jembatan. Misalnya yang terang-terangan itu dia ikut kampanye. Yang tersembunyi dia ikut mendukung dengan memberi bantuan sosial. Dana maksudnya? Iya memberi dana. Bagi kelompok-kelompok tertentu yang pro dengan kepala daerah ini. Apa bisa di Trace? Sangat bisa. Kita kan bisa melihat dari programnya. Jadi kecenderungannya datang ke masyarakat yang mana. Mestinya program itu kan merata kepada seluruh rakyat. Tapi PNS itu bisa dilihat. Kecenderungannya kalau selalu datang ke satu titik, selalu datang ke satu titik, itu bisa dicuduki ke konstituennya. Apa bisa dipantau itu? Bisa. Dari sistemnya bagaimana? Dari kita di Pemda itu punya sistem. Di bawah selu ada sistem. Di KPU ada sistem. Nah, tugas saya selaku Ketua Umum adalah menjaga dan mengingatkan agar PNS tidak masuk jebakan Batman ini. Seolah-olah ini kan gratifikasi politik. Calon kepala daerah memberitahu, kamu dukung aku. Nanti kalau aku menang, kamu aku jadikan kepala dinas. Itu gratifikasi politik. PNS harus kuat. Sejauh ini sudah ditemukan banyak kah? Kalau sekarang kan belum berjalan. Penetapan pasangan calon belum. Nanti penetapan calonnya... Tidak artinya dalam beberapa... Oh, kontek-kontek yang lalu? Pernah. Nah, saya ketika menjadi penjabat gubernur Gorontalo, banyak mendengar. Si calon-calon ini sudah menawari PNS-PNS saya. Nanti dukung saya. Kalau saya menang, nanti akan kita tarik duduk menjadi kepala dinas. Saya katakan tidak begitu sistemnya. Kita profesional saja. Itu kuncinya, Mas. Lalu ada juga bagi yang mencalonkan diri ini, Pak. Jadi memang dia PNS, tapi dia ingin mencalonkan diri. Maju, nyalon, begitu lah ya. Lalu untuk mereka-mereka seperti ini gimana? Apakah dari awal sudah harus langsung selesai? Tidak resign begitu atau bagaimana? PNS yang akan maju sebagai kepala daerah, itu aturannya harus mundur pada saat ditetapkan sebagai calon. Undang-Undang Pilkadanya mengatakan seperti itu. Seseorang PNS yang akan maju menjadi kepala daerah, maka yang bersangkutan harus mundur sejak ditetapkan sebagai pasangan calon. Dan bila mana tidak terpilih, apakah dia akan kembali lagi atau bagaimana? Bila dia tidak terpilih, ini sudah pilihan politiknya. Sudah keluar dari PNS, tidak jadi bupati wali kota, entahlah nasibnya. Dia bisa jadi pengusaha, dia masuk ke dunia politik. Tapi masih terlibat dalam korpri begitu? Tidak, tidak. Anggota korpri adalah PNS dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja. Jadi sekarang kalau bukan PNS sudah tidak boleh lagi menjadi anggota korpri. Baik, lalu bagi yang tidak nyalon tadi kan dari sisi kebijakan nih Pak sekarang. Apakah jika mereka membuat suatu keputusan-keputusan atau kebijakan-kebijakan yang akhirnya mempengaruhi tadi, itu bisa terdeteksi gitu Pak? Ya, pertama kita harus melihat apakah kebijakan itu bersifat netral atau bersifat diskriminatif. Diskriminatif itu begini, kebijakannya hanya diarahkan bagi kelompok tertentu, bisa. Nah, kebijakannya hanya menyasar kepada target tertentu. Kebijakannya hanya cenderung kepada kelompok-kelompoknya. Itu bisa di-treser. Ini dalam konteks sebagai pimpinan yang tertinggi atau dalam konteks masih di kabit-kabit? Jadi kalau kebijakan, itu kan bisa diawali selalu di pejabat yang tertinggi, yang mengawali. Kalau pejabat yang di bawah, itu adalah di level teknis. Sekda begitu. Di level sekda, level kepala dinas. Nah, kita atau pengawas pemilu LSM itu melihat dari kecenderungan-kecenderungan itu. Tapi sekali lagi, bagi korbri adalah mendorong, mari para PNS, kita profesional saja. Karena yang namanya pilkada, pilek, pilpres, itu yang hanya mengganti manajer. Kita ini kan pemainnya. Ibarat sepak bola, lima tahun manajer itu diganti. Tapi pemainnya kita kan belum pensiun. Saya sudah sejak zaman ibu Pak Gus Dur, Ibu Mega, Pak SBY, Pak Jokowi, empat presiden. Kita tetap saja pemain bola. Yang ganti itu manajernya, pelatihnya. Nah, selama, udah empat nih, berarti Pak Zudan sebenarnya sudah memahami semuanya. Yang Anda lihat sebenarnya seperti apa, satu atau dua dekade terakhir ini? Kalau kita pada posisi ini, setiap PNS yang profesional, pasti selamat. Maksudnya bagaimana masih selamat? PNS itu bekerja, itu ada framenya. Ada rencana kerjanya. Nah, sepanjang dia berjalan secara reguler dalam rencana kerjanya, ibarat planet itu, dia tetap berputar dalam orbitnya. Jangan keluar dari orbitnya. Kalau keluar dari orbitnya seperti tata surya, pasti akan tabrakan-tabrakan. Nah, PNS yang netral itu, bekerjalah terus dalam orbitnya. Orbit PNS adalah satu. Melaksanakan tugas-tugas negara, hanya tiga tugasnya. Satu, melindungi sekena bangsa. Dua, mencerdaskan bangsa. Tiga, memocokan sejahteraan umum. Tugas PNS itu hanya tiga itu. Lindungi rakyatmu, cerdaskan bangsamu, sejahterakan rakyatmu. Melalui program dan kegiatan. Tidak perlu berpolitik. Jangan keluar dari situ. Jangan keluar dari situ, tabrakan. Bahaya, itulah orbitnya. Baik, Pak Sedan, kita jeda dulu sejenak ya. Dan, Pemirsa, kami akan kembali dengan dialog mengenai korpori. Tetaplah bersama kami di INews Prime. Terima kasih. Terima kasih.